Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi dengan channel RetroTutop kali ini kita akan coba buat gimana sih cara cek kabel ini misalnya ada di tempat pampil 8 dan kita gak tahu posisi si kabelnya dan dilantui buat lagi-lantui dari sini saya coba mencari-cari kita akan menemukan alat seperti keren ini namanya barcracker barcracker dan ini kita akan coba menggunakan fiturnya dan fungsinya sebelumnya kita akan coba buat penjelasan dulu untuk apa aja sih yang bisa dilakui dibanding salah satu itu untuk mencari kabel ini adalah satu kabel dan ini bisa kita cari dimana posisinya yang penting kita tahu apa si kabelnya dan dia juga bisa menggunakan kabelnya ini kabelannya kita buka sebagai contoh dulu ini udah ada dua sekarang kita coba buka ini sebelumnya udah saya dan si langkat di dalamnya si normal score dan pas temen-temen unboxing biasanya itu tidak satu yang buat urgent satu yang buat dengan kabel dan sampai lagi dengan kabel telepon sama testernya nah gimana cara pakai tidak akan jelasin dan selanjutnya itu fixing web tracker ini dari fixer dan lagi ini em 60 untuk disini disini ada on ini buat on off ini buat kecekan omega ini buat ngecekan arus omega ini buat test dan ini buat scan slow scan 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 pass dan test oke disini kita akan coba buat jelasin satu lagi alatnya disini ada buat kecekannya atau si trickernya ini receivernya dari sun x3 ini buat scan test terus disini juga ada waku dan polimu mengisi alatnya kalau kita kecilin kita tekan abu kalau kita kecilin kalau kita bajalin kita tekan abu di sini disini dia ada klik juga klik biar si tidak berisik jadi biasanya kalau kita langsung kita langsung begini berisik ya kita bisa pakai set oke disini kita akan jelasin dulu dan si kita langsung mengatasan aja disini kita akan coba buat travel tapi kalian tinggal colok di laptop yang disediain teman-teman buat telefon di sebelah ini teman-teman sekarang posisi ada di kiri kiri teman-teman kalau teman-teman mau cari kabel telepon teman-teman tinggal ruksi di alat lainnya lalu teman-teman pilih scan device ini musiknya buat cek dimana arah si teman-teman cari isi kabel arah kemana melalui si alat lalu buat scan slow ini scan slow ini scan slow ini bunuhnya beda lagi kalau ini harus oke gitu ini saya kecilnya digaap nah ini kayak gitu terus ada kita buat test test nah disini alatnya juga ada buat pengkat ini dapet dapet jadi buat si ini nya biasanya kalau teman-teman mau nyari kabel kita tambah smartphone bisa pakai teman-teman tinggal teman-teman cari di lantai berapa misal yang kedua saya akan kedua ini teman-teman tinggal tepati oke ini kita masih posisinya di S ya atau scale price ini teman-teman tinggal cari ini teman-teman ini 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 main keren nah RG45 bisa RG45 temen-temen ini saya singkir dulu ya kalau temen-temen ini saya inginkan kalau temen-temen ini saya inginkan di komentar ya saya share dulu nah ini saya dimentak lima ke sini untuk akhirnya kalau temen-temen bakal ya buat strike sama cross ini tipenya jenis strike nah posisinya itu temen-temen tinggal colok disini dan posisinya mau temen-temen apa ya posisinya mau di case oke temen-temen tinggal colok disini oke sudah dan buat case nya temen-temen tinggal colok disini oke tindakan ya kita colok disini nah disini akan jalan si alat sini juga jalan cek di 1 sampai ke 8 kalau itu jalan nanti kabelnya ini gak ini buat case nya nah terus buat track nya kalau nyari si kabelnya temen-temen gak harus colok disini temen-temen tinggal nyari si si ujung kabelnya dimana temen-temen tinggal cabut api 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 pari api 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 ini kita tinggal cari dan ini kok mau kekerasan ya ini saya kecari kita tinggal cari biar pasti dapat terus mungkin temen-temen yang ada kalau seandainya pakai ini saya gimana pakai dan Unify itu ada bisa gak di tag si Unify nya atau si mungkin harus saya contohnya saya ambil alat dulu ini alat si Unify nya Unify ya mungkin kalau belum tahu bisa bentuk-bentuknya seperti ini oke nah kalau pakai Unify gimana bang? di Unify kan ada LAN sama POE nah seandainya LAN kita coba dan ini 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 buat nge-tracknya sudah pasti bisa ini kita coba ini kita coba POE jawabannya bisa mari kita coba ini POE dan ini nyampang ke sini ini ke POE kita coba ini ke access point nya atau si Unify nya bisa terbaca gak disini yang paling bisa kita coba yang paling bisa saya baca baca kan untuk kemungkinan kita coba cabut kalau kita coba kita coba kita coba kita coba kita coba kita coba jalan dan berhasil dan seandainya kalau kabelnya kita cabut bang kalau port teman-teman tinggal cari kalau bisa colok melalui portnya ini ini ada di lantai 2 sedangkan lainnya ada di lantai 5 kita bisa cari juga kita tinggal mencet tombol ini dan arahin ke ini bisa keritek juga karena ini dekat mungkin teman-teman ini keritek ya ini saya coba buat ke atas ini ini kalau besi masih ketara ini juga cukup tidak bisa ditutup juga tidak bisa dan pokoknya intinya teman-teman tinggal cari teman-teman cari teman-teman 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 dengan syarat teman-teman teman-teman scan sama cuma bunyi ini yang beda ini buat kecek arus ini ada arus atau enggak nya juga bisa dipres di sini ini saya sudah jelasin tadi ya mungkin itu fungsinya semua jadi fungsinya dalam satu anak komplit semua untuk link pembelian itu teman-teman bisa cek di deskripsi dan adanya kalau ada budget lebih bisa teman-teman pakai untuk mempermudah pekerjaan teman-teman teman-teman oke mungkin sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya pagi naik topi wa hidayah wassalamualaikum wa hidayah dadah selamat menikmati selamat menikmati